Siapa nih temen-temen yang punya kolam ikan koi tapi dari awal emang udah salah buat? Kolamnya kecil tapi gak punya filter chamber? Bingung, mau dibongkar? Jangan! Ada triknya kok, murah meriah, air tetap jernih, dan parameter air tetap sehat dan baik Yuk, nonton konten ini ya Yes, halo, selamat datang kembali di Drian's Decoy89 Aduh, sakit Aduh, untung gak robek Temen-temen, konten ini gue mau berbagi cerita soal kolam gue ini Ini kolam gue pertama yang ada di rumah ini Kolam ikan koi yang kecil Yang luasnya kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 meter Panjangnya 2 meter Lalu kedalamannya cuma 50 cm Kolam ini gue buat itu sekitar tahun 2010 ketika rumah ini jadi Dan kolam ini emang gak proper banget untuk kolam ikan koi Nah, seperti yang temen-temen lihat Kenapa kolam gue ini lagi keadaannya mati? Ini harusnya nih Ini ada pompa Mengalirkan air kolam ini ke atas box ini Terus difilter ke box kedua Terus difilter lagi ke box yang paling bawah Keluarlah airnya menjadi bersih Karena ini ada isinya Ada biobol, ada kapas, ada foam, dan macam-macam Ini lagi gue matiin Karena sekitar seminggu lalu waktu gue lagi liburan Ikan gue ini yang tadinya 8 ekor Karasi, warna kuning semua Itu ada yang mati 3 Karena ketika gue ke Jakarta Airnya habis Kenapa bisa habis? Karena box yang nomor 2 ini ada yang pecah Jadi ketika pecah Air yang masuk dari kolam ke sini Bukannya ke kolam lagi Tapi malah keluar-keluar ke belakangnya Akhirnya airnya habis Ikan gue kehabisan air, kekeringan Untungnya masih ada orang rumah ibu gue Namanya Mbak Siti yang Pas gue lagi suruh cek ke rumah Ngabarin Bang Rian, ini kolamnya Akhirnya habis Gue liat dari si TV bener Akhirnya 3 yang meninggal Mati 5 masih selamat Ini udah gue karantina nih Tadi luka-luka barannya Nah Kalau lo mau nanya gue Inilah salah satu Jalan keluar Kalau lo punya kolam ikan koe yang kecil Tapi ya Seperti ini Tapi lo gak punya filter chamber Lo mau bongkar Males Lo mau beli Filter eksternal yang mahal-mahal itu juga Uangnya mahal Nah Caranya biar lo gak bongkar lagi kolam koe lo Yang memerlukan banyak duit sekali Lo bisa beli Dengan Seperti ini Beli Dengan ongkos yang gak terlalu mahal Jadi namanya trickle filter Atau buggy shower Memang kelemahannya tempatnya seperti ini Kelihatan dari luar Tapi Kayak gue nih gue kasih trik Walaupun dia keliatan dari luar Kesannya kok jelek kayak box-box Gue bikin bingkai Atau Ya box Bukan box lah ya Besi yang menyanggah box-box ini Dengan pipa besi Jadi seolah-olah kayak industrial look Nah Sedikit cerita Teman-teman Ini Box ini Gue Buatnya sekitar tahun 2016 Sampai tahun ini Sekitar 7 tahun Baru jebol Bulan kemarin Jadi 7 tahun loh Box-box seperti ini Bisa bertahan Atau Kualitasnya Bisa kuat Jadi Walaupun murahan Tapi Kualitasnya gak murahan Nah Inilah box-boxnya Ya Nanti akan gue ganti yang baru Ini yang baru udah gue siapin Lalu kalo lo mau ngeliat pecahnya Ini pecahnya seperti ini nih Tuh Ini pecah tuh Ya teman-teman bisa liat ya Pecah Jadi udah gak bisa kepake lagi box-box ini Nah Yang gue membahas di konten ini Ya itu dia Bahwa kalo lo punya kolam ikan koi Gak punya filter chamber Buat aja Bucky shower Atau trickle filter Sebuah Filtrasi kolam ikan koi eksternal Yang ada Yang berada Atau Ada di atas kolam ikan koi Seperti ini Ya Kalo lo beli nyari-nyari di internet Ada sih yang jualan udah jadi Tapi tanpa Besi-besi ini ya Harganya mahal 1,5 juta 2 juta Seperti ini dia liat deh Tuh Lumayan ada harga Tapi Gue gak mau bilang itu kemahalan Tapi kalo lo membuat sendiri Harganya gak sampai segitu Murah meriah Asal dengan niat yang besar Dan Lo gak males Lo bisa jadiin Dan bisa buat Trickle filter Seperti ini Dengan mudah Cepat Dan irit Gitu Sekarang mau liat Box yang baru-barunya Ini dia Ini box yang baru-barunya Gue udah beli dari internet Pengirimannya gimana Yang cukup aman Harganya 1 buah ini Rp. 85.000 Ini yang gue beli Yang ukurannya Sekitar Panjangnya Rp. 60 Tingginya 30 Eh 40 Lebar ke belahangnya 30 cm Mereknya gue lupa apa nih Ada lionstar Macem-macem deh Pokoknya kuat lumayan Nanti akan gue bolong-bolongin Akan gue susun rapih Nanti Dalamnya sama seperti ini Bedanya teman-teman Ini yang gue pake Biobol Tapi kalo kapasnya Foamnya Jep matnya Carpet jepangnya Akan gue buang Gue beli yang baru Nah itu cost tambahan deh Kenapa? Karena memang ini udah lama lah Udah kotor juga ya Maksud gue mumpung boxnya baru Media filternya gue bikin baru aja sekalian Nah kalo lu mau kepo Berapa rincian harga boxnya Pipa-pipa apa aja yang harus gue beli Untuk buat pipa keluar di bawah Pipa yang di bawah-bawah box Antara box itu jatoh ke bawah Lalu berapa harganya sepasang Ukurannya yang berapa inch Lemnya perlu berapa banyak Merek lemnya apa Gimana cara buatnya Bolonginnya Akan gue buat di konten berikutnya Jadi kalo lu udah nonton konten ini Nonton konten part 2 nya Gue akan buat Apa ya? Gue akan buatin konten lah Cara membuat trickle filter Sekaligus cara Memperbarui Trickle filter gue yang rusak ini Yang udah 7 tahun umurnya Panjang umur loh Gitu ya temen-temen Jadi semoga bermanfaat konten ini Jangan sampai lupa Nonton di konten berikutnya Lu akan nonton Cara gue buat trickle filternya Dengan biaya-biayanya rinciannya lengkap Jangan lupa Kalo lu suka dengan konten ini Lu ngerasa bermanfaat Tolong dipencet Tombol subscribe nya Di like Dan di share ke temen-temen lu Yang suka dengan ikan koi Jangan lupa Bunyikan tombol loncengnya Jadi semua konten gue yang baru Lu akan tau Sampai jumpa Salam nesiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Temen-temen Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax